Lilia sama Dr. Pendi itu udah langganan dari kisaran tahun 2017 ya, 2017 Jadi dari... Lilia sama Dr. Pendi itu udah langganan dari kisaran tahun 2017 Jadi dari perubahan-perubahan yang ada di wajah Lilia itu hampir semuanya dari rinanda skincare, dari hidung, dari bentuk rahang, sama juga dagu ya dok Semuanya itu treatmentnya ada di rinanda skincare dan itu semuanya alami ya dok, bukan operasian Jadi kayak ada filler, botox, itu kan sifatnya hanya sementara ya dok ya Enggak permanen ya Biasanya kalau kisaran itu berapa lo dok? Satu tahun Satu tahun ya Terus kalau botox maksimalnya bisa hilang tuh kapan sudah? Tiga sampai enam bulan, tapi rata-rata enam bulan Enam bulan Tapi memang harus butuh perawatan ya dok Misalnya kan kayak botox itu kan dia sifatnya gak permanen Biasanya minimalnya kalau kita pengen botox lagi itu berapa lama sekali itu? Lima bulan Lima bulan minimal ya Lima bulan Nah dia tahu yang dari rinanda Jadi dulu lia tuh kan suka searching tuh Di mana treatment-treatment di Jakarta Nah lia cari treatment kayak kecantikan-kecantikan itu di kawasan Jakarta Dari Jakarta Timur, Selatan, Pusat Dan kebetulan rinanda skincare juga udah ada di Instagram waktu itu Aku liat kan itunya apa namanya fitnya sama storynya Hasil-hasilnya itu bagus gitu Makanya aku datang coba ke yang cabang Kalibata City Jadi dari sanalah yang jadi langganan rinanda skincare Berawal dari Instagram Nah rinanda skincare center ini Banyak perawatannya mulai dari rambut, wajah, dan bodi Kalau rambut itu biasanya menanggulangi tentang kebotakan, rambut rontok Nah kemudian yang mencegah uban tumbuh Nah kalau untuk wajah kita hampir semua ada Misalnya untuk menghilangkan lemak di pipi Menghilangkan kelutan di wajah Di ikan tomata Ada botok, spiller, tanam benang Kelautan jerawat juga ada Kelautan jerawat juga ada Untuk flat-flat di wajah yang seperti tomtel itu Rata-rata di sini jadi berkurang banyak itu Sekitar 6-8 bulan Nah kemudian untuk bodi Misalnya mau swimming Dari yang harga 250 ribu sampai yang jutaan juga ada Terima kasih